Tiga rumah di Kelurahan Bori Belaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terbakar. Sejumlah warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas memadam kebakaran Kabupaten Maros yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan lantaran banyak warga yang berkerumun menonton kejadian itu. Diduga kebakaran terjadi akibat salah satu warga membakar sampah di dekat rumah. Api dapat dipadamkan setelah satu jam. Menurut info dari warga itu, salah satu pemilik rumah atau korban kebakaran ini lagi membakar sampah. Sehingga sampahnya meretes naik ke salah satu rumah korban. Sehingga terjadilah kebakaran di sekitar tiga unit rumah. Jadi ada satu unit rumah panggung dan dua unit rumah batu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini namun empat kepala keluarga dengan jumlah total 18 orang harus kehilangan seluruh harta benda dan tempat tinggalnya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, AY News melaporkan. Beginilah kondisi mobil SUV lansiran Mercedes-Benz. Usai menabrak dua unit minibus yang sedang parkir. Serta satu unit sepeda motor metik di jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Medan, Sumatera Utara. Sebelum insiden ini, mobil SUV Mercedes-Benz berwarna putih dengan nomor plat BK1CEL melaju kencang dari arah jalan Kiai Haji Wahid Hashim menuju jalan Seibesitang. Diduga hilang kendali akibat pengaruh alkohol. Mobil yang dikendarai seorang pria ini pun menabrak sepeda motor metik yang tengah melintas dari arah berlawanan. Kabur usai menabrak sepeda motor SUV seharga 5 miliar ini, kembali menabrak dua unit minibus yang tengah parkir. Dan kemudian terhenti setelah menabrak pembatas jalan. Akibatnya dua pengendara sepeda motor mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara mobil minibus dan mobil SUV ringsek. Pengendara mobil SUV sempat menolak keluar ketika warga ramai berkerumun. Setelah petugas dari Polsek Medan Baru tiba, parulah pengemudi keluar meskipun sempat melakukan perlawanan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit lantas Polsek Medan Baru. Barang bukti dan pengemudi mobil SUV diamankan di Polsek Medan Baru guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AINUS melapor. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan libur panjang akhir pekan dengan berlibur ke sejumlah area wisata. Taman Marga Satwa Ragunan, Pantai Ancol, dan Taman Mini Indonesia Indah dikunjungi ribuan warga yang menikmati waktu libur kenaikan Issa Almasih dan cuti bersama. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan libur panjang akhir pekan dengan berlibur ke sejumlah area wisata. Salah satunya ke Taman Marga Satwa Ragunan. Di sini pengunjung didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak untuk melihat beragam satwa. Selain rombongan keluarga, juga ada rombongan siswa sekolah dasar yang sedang study tour ke Ragunan. Sejak dibuka pukul 8 pagi, lebih dari 2.000 pengunjung ke kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Selain Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol juga ramai pengunjung karena menjadi tempat berlibur favorit. Sejak Kamis pagi, tercatat 9.000 pengunjung datang untuk berwisata di Pantai Ancol. Warga mengajak keluarga dan teman-teman untuk bermain pasir serta bersantai di pantai. Tuh, jadi bawa anak dua ke sini sama teman-teman, cuman kita pisah. Ada yang ke depan, kita betul orang pengennya ke sini gitu. Nah sebelumnya udah pernah ke sini belum, Mbak? Udah pernah. Oh, udah pernah. Taman mini Indonesia indah juga ramai pengunjung. Warga yang tengah berlibur antusias menaiki bis wisata yang melewati sejumlah anjungan. Pengunjung juga memanfaatkan sejumlah wahana seperti gondola dan kereta gantung. Ada pula hiburan kesenian serta wisata edukasi tentunya yang legend yaitu Teater Keongmas dan Taman Burung. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan. Memasuki libur panjang kenaikan Yesus Kristus, kepadatan lalu lintas terjadi di berbagai daerah. Seperti di Bandung, Jawa Barat sebanyak 39.000 lebih kendaraan masuk ke kota Bandung melalui Toho Pastor. Pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus, kawasan jalan Pastor mengalami kemajotan. Nampak kepadatan lalu lintas terjadi di pintu keluar tol Pastor, kota Bandung, Jawa Barat. Selain itu, kawasan jalan protokol seperti Jalan Dr. Junjuna juga nampak padat merayap. Mayoritas kendaraan mengarah ke jalur objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 39.000 lebih kendaraan masuk ke kota Bandung melalui pintu tol Pastor atau naik sebesar 9% dari hari biasanya. Diprediksi puncak arus wisata ini akan terus terjadi hingga Jumat malam. Sementara itu, objek wisata belanja Malioboro, Yogyakarta kembali diserbu para wisatawan dari berbagai daerah. Hal ini berdampak pada kemacetan arus selu lintas di sepanjang jalan Malioboro. Kepadatan didominasi oleh kendaraan wisatawan baik roda 2 maupun roda 4. Begitupun tempat pusat belanja oleh-oleh, teras Malioboro 2 juga ramai oleh wisatawan yang berburu beragam oleh-oleh, seperti kaos maupun batik. Kayaknya Malioboro ini cukup ikonik ya. Kalau jalan-jalan ke Jogja, kalau nggak ke Malioboro kayaknya kayak kurang aja gitu. Tempat legendaris sih, kalau menurut saya sih. Biasanya yang paling dicari apa maksudnya? Kalau di Malioboro pertama yang dicari apa? Oleh-olehnya sih mas. Oleh-olehnya sih? Nah, gitu kan unik ya, karena di Jakarta nggak ada. Diprediksi ramai kunjungan wisatawan di Malioboro, Yogyakarta ini akan berlangsung hingga hari Minggu. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa lalu bagaimana situasi terkini di beberapa kawasan wisata? Sudah ada rekan kami Gali Wisma di kawasan Malioboro dan Ervan David di kawasan Asia Afrika. Kita ke Ervan terlebih dahulu. Selamat malam Ervan, bagaimana situasi kawasan Asia Afrika ini memasuki liburan panjang pada pekan ini? Ya, Alisa dan juga Pemirsa dapat informasikan memasuki liburan panjang kenaikan isa almasi. Sejumlah jalan protokol di kota Bandung mengalami kepadatan yang cukup parah. Kendaraan yang didominasi kendaraan sendiri mengarah ke pusat kota Bandung atau tempat saya berada saat ini yang melaporkan yaitu di kawasan Asia Afrika kota Bandung. Dan banyak wisatawan juga yang memanfaatkan swap photo dengan para cross-payer yang ada di kawasan Asia Afrika ini. Dan selain kawasan Asia Afrika ini, kawasan seperti Alun-Alun Bandung dan juga kawasan beragap padat oleh para wisatawan hingga menimbulkan pengacetan yang cukup parah di kawasan, tiga kawasan tersebut. Dan akibatnya, petugas kepolisian dibantu satu LPP kota Bandung juga ikut menyamankan arus selalu lintas di tiga kawasan objek wisata seperti di kawasan Asia Afrika, Jalan Braga, dan juga Alun-Alun kota Bandung. Dan diprediksi untuk puncak wisata di Bandung ini sendiri akan terus terjadi hingga malam Sabtu besok mengingat libur panjang kenaikan isa almas ini akan berakhir pada hari Minggu mendatang. Demikian alista yang dapat saya sampaikan di kawasan Asia Afrika, kota Bandung. Kembali ke Anda. Terdapat kepadatan volume kendaraan di kawasan Asia Afrika, lantas seperti apa untuk kondisi terkini di kawasan Malayu Boroh? Rekan Gali, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih alista. Ya, pemirsa, kota Jogjo memang selalu menjadi rujukan untuk perwisataan bagi para wisatawan untuk mengisi waktu lebih panjang ini. Tepat di mana saya melaporkan malam hari ini di kawasan Malayu Boroh, sejak sore hari tadi telah banyak diisi oleh para ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Tadi saya sempat berwawancara dengan salah satu wisatawan yang berasal dari kota Bandung seperti itu. Mereka mengungkapkan kenapa membeli perwisata di Jogja ini karena Jogja itu ngangani seperti itu. Ya, bagi para wisatawan ini, di area Malayu Boroh ini, mereka juga bisa menikmati malamnya kota Jogja, kemudian juga bisa berbelanja begitu di Teras Malayu Boroh 1 maupun Teras Malayu Boroh 2. Kemudian juga bisa bernostalgia seperti itu dengan menaiki filman yang tersedia di sepanjang jalan Malayu Boroh ini. Kemudian juga para wisatawan juga bisa menikmati alunan musik gitu, alunan musik tradisional maupun akustik yang ada di sepanjang Malayu Boroh ini dengan duduk santai seperti itu ya. Nah, sejak sore hari tadi memang kepada tanah lintas di sepanjang jalan Malayu Boroh ini telah rame. Nah, bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi Malayu Boroh ini, saya sarankan untuk datang sejak sore hari karena apa? Karena mulai pukul 6 sore ini hingga pukul 9 malam, jalan masuk Malayu Boroh itu akan ditutup di pas kendaraan dan akan dialihkan seperti itu. Bagi para wisatawan dapat memakirkan kendaraan yang akan bermesokat di Malayu Boroh ini dengan wasilitas parkir yang telah tersedia seperti di sebelah utara. Ada taman parkir Abu Bakar Ali, kemudian juga ada di sebelah selatan Pasar Belakarjo, kemudian juga tempat parkir di Malayu Boroh, kemudian di si selatan juga ada taman parkir Nabian seperti itu. Arista yang bisa saya sampaikan dari kawasan Malayu Boroh, Yogyakarta. Baik, terima kasih banyak kata laporannya. Gali Wisman langsung dari kawasan Malayu Boroh sejak pukul 6 sore tadi. Ini sudah banyak warga yang mendatangi untuk berakhir pekan. Terima kasih banyak ke rekan-rekan. Pemirsa hari ini umat Nasrani mengikuti ibadah Misa Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Tema ibadah mengajak jemaat menjaga toleransi dan berikut laporan jurnalis Rian dari Gereja Katedral Jakarta. Pemirsa hari ini seluruh umat Kristiani ataupun Nasrani menggelar perayaan kenaikan Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus, salah satunya di Gereja Katedral Jakarta Pusat ini. Pihak Gereja Katedral ini melakukan ibadah Misa Kenaikan Yesus Kristus yang dibagi menjadi 3 sesi yakni pada pukul 6 pagi hari tadi, 12 siang tadi dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pada pelaksanaan ibadahnya sendiri pihak Katedral Jakarta menyediakan setidaknya sebanyak 1.300 tempat duduk bagi jemaat yang beribadah di Gereja Katedral ini yang dibagi menjadi 800 di dalam gereja, 400 hingga 500 tempat duduk berada di Plaza Maria di Gereja Katedral ini. Ada pun tema yang diangkat pada pelaksanaan Misa Kenaikan Isa Al-Masih ini di Gereja Katedral mengangkat tema yakni pembawa kabar sukacita yang mana mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya umat Kristiani untuk menjaga toleransi yang mana sejalan dengan perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Selain itu juga pihak TNI Polri berjaga di sekitar lokasi gereja untuk menjaga keamanan agar berlangsungnya pelaksanaan ibadah Misa Kenaikan Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih di Gereja Katedral ini yang berlangsung khidmat. Dari Jakarta, Rian Rahman, Seto Pratomo, INews melaporkan. TNI Angkatan Laut Republik Indonesia melakukan gelaran latihan Operasi Laut Gabungan 2024 di wilayah perairan Laut Bali. Dalam latihan gabungan ini, TNI Angkatan Laut sukses menembakkan sejumlah senjata khusus. TNI Angkatan Laut Republik Indonesia melakukan gelaran latihan Operasi Laut Gabungan 2024 di wilayah perairan Laut Bali. Latihan dilaksanakan pada 8 Mei hingga 9 Mei 2024. Lebih dari 2.000 prajurit TNI AL diterjunkan dalam latihan gabungan ini. Dari Mabesal dan seluruh pangkotama yang terlibat dalam latihan ini mengucapkan selamat dan bravo Zulu kepada seluruh unsur penembak yang telah melaksanakan uji coba penembakan senjata khusus dan berhasil menguji coba waypoint dari MM40 baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Terakhir lagi bravo Zulu untuk seluruh unsur penembak. Dalam latihan gabungan ini TNI AL sukses menembakkan sejumlah senjata khusus. TNI AL mengerahkan puluhan unsur kapal perang Republik Indonesia. Selain itu sejumlah drone dari pusat penerbangan TNI Angkatan Laut juga ikut serta dalam skenario latihan yang dilaksanakan. Objek sasaran penembakan rudal berjarak 35 mil laut dari unsur penembak. Penembakan tersebut mengenai sasaran secara bersamaan dari arah yang berbeda dan sasaran berhasil ditenggelamkan. Latihan gabungan ini merupakan bentuk pembinaan sekaligus wahana dalam mengukur kemampuan alutsista maupun prajurit TNI AL untuk mewujudkan kesiap-siagaan operasional dalam mengawal kedaulatan laut Indonesia. Berawal dari niat dan rajin menabung selama 12 tahun, seorang pedagang bakso bakar di Boyolali, Jawa Tengah akan berangkat haji pada tahun ini. Sementara di Jember, Jawa Timur, seorang pedagang cilok berangkat haji dengan melanjutkan tembungan ayahnya yang telah meninggal dunia. Beginilah kesibukan Lukman Busro. Pedagang bakso bakar asal Dukuh Lemah Abang, Desa Dibal, Kecematan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Setiap pagi, Lukman Busro dibantu istri serta keponakannya menyiapkan dagangan. Mulai dari membuat tusukan bakso hingga menata dagangan dalam kotak jualan di atas motor. Sudah lebih dari 12 tahun, Lukman berjualan bakso bakar. Awalnya ia berjualan dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, ia lebih memilih manggal di seputaran bandara Adi Sumarmo yang ramai. Berkat niat, doa, serta ketekunan menyisihkan uang dari 50 hingga 100 ribu setiap hari, pria 35 tahun ini bisa berangkat haji tahun ini. Namun karena keterbatasan anggaran, Lukman hanya berangkat sendiri tanpa didampingi istri. Lukman mengaku sudah siap semua untuk menunaikan ibadah haji dan telah mengikuti seluruh bimbingan yang diselenggarakan oleh kemenak setempat dan untuk melatih fisik setiap hari, selalu menyempatkan diri berolahraga jalan-jalan. Ya, Alhamdulillah. Terus mulai daftar kapan? Tahun 2012. 2012. Iya. Mas, ini pekerjaannya apa setiap hari? Jualan Pak Sobatara di Bandara. Dasarnya juga itu, Mas? Dari hasil ini? Dari hasil jualan. Gimana caranya untuk bisa? Ya, menabung dan menyisihkan 50 sampai dengan 100 ribu per jualan. Per jualan? Iya. Sudah berapa tahun menabungnya? Ya, dari 12 sampai sekarang. Dari sekarang? Iya, 12 tahunan. 12 tahun. Iya. Uniknya lagi, untuk uang saku selama ibadah haji, Lukman juga menabung uang koin dalam sebuah bambu. Dan saat tabungan bambu dipecah, isinya lebih dari 3 juta rupiah. Untuk sangu, Alhamdulillah, menabung buce lengan bambu. Iya, dari uang koin. Uang koin? Iya. Dapat berapa? Iya, antara 3 jutaan lebih untuk sangu. Meski hanya berangkat sendiri, Lukman mengaku senang karena tahun ini mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, AINews melaporkan. Sementara di Jember, Jawa Timur, seorang penjual cilok warga desa Kelayu, kecamatan Mayang, Jember, bernama Edo Wardana, juga berangkat haji tahun ini. Edo menuruskan haji milik sang ayah yang berprofesi sebagai tukang beca bernama Miss Kali yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 lalu. Namun untuk berangkat haji, Edo masih butuh uang setidaknya 35 juta rupiah untuk pelunasan. Hingga akhirnya, Edo harus banting tulang selama 4 tahun menjual cilok di sebuah klinik di kecamatan Mayang untuk melunasi haji ayahnya hingga 60 juta rupiah. Kalau sudah selesai jualan, saya tabung uangnya. Dikit demi sedikit, saya tabung. Untuk apa mas? Itu untuk buat pelunasan haji bapaknya saya. Jadi saya dikit demi sedikit ditabung. Alhamdulillah hajinya lunas. Saya berangkat tahun sekarang. Meski sebagai pengganti ayahnya, Edo mengaku senang karena di usia muda dirinya sudah mendapat panggilan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Edo akan berangkat ke Tanah Suci lewat BPIH Alharomain Sumber Beringan Sukowono Jember dan direncanakan akan berangkat pada tangga 19 Mei 2024. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, Ainyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa seorang remaja putri bernama Fata Alia Afra Salsabila menjadi jemaah calon haji termuda di Kabupaten Madiung, Jawa Timur. Fata akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci bersama kedua orang tuanya di usia 18 tahun. Rasa syukur tak henti-hentinya diucapkan oleh Fata Alia Afra Salsabila, remaja putri berusia 18 tahun, asal desa Kincang, Wetan, kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiung, Jawa Timur, yang pada tahun ini akan menunaikan haji ke Tanah Suci. Fata Alia Afra Salsabila tercatat sebagai jemaah calon haji termuda di Kabupaten Madiung. Rencananya Fata akan melaksanakan ibadah haji bersama kedua orang tuanya. Apa nanti doa pertama yang dibagikan di sana? Doa pertama yang pastinya diterima di PTN. PTN mana mbak? Di UNS. Kalau sekarang masih sekolah? Udah lulus sih, kemarin baru sudah lulus SMA ya? Iya. Sebelumnya Fata Alia Afra Salsabila mendaftar menjadi calon jemaah haji pada tahun 2017 lalu, dan estimasi berangkat pada tahun 2040 mendatang. Sedangkan kedua orang tuanya mendaftar pada tahun 2011. Karena ada program penggabungan, sehingga Fata Alia dapat segera menunaikan ibadah haji bersama kedua orang tuanya tahun ini. Memang sudah ada program penggabungan, tapi agak kacat manajemennya, peraturan-peraturannya berubah-ubah di Gemenang. Akhirnya kami ya pesimis ternyata pada tahun ini baru ada lagi program penggabungan tersebut. Dan syaratnya menunggu 5 tahun, terpenuhi juga alhamdulillah dari 2017 mendaftar, sampai sekarang 7 tahun sudah terpenuhi. Segala persiapan telah dilakukan, termasuk mempersiapkan fisik, cek kesehatan, hingga vaksin polio dan menginitis. Sesuai jadwal, Fata Alia bersama kedua orang tuanya akan berangkat ke asrama haji Sukolilo pada kloter 2 Jawa Timur, 15 Mei 2024 mendatang. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu Effendi, INews melaporkan. Empat klub peraksasa sepak bola di Asia Tenggara akan meramaikan kompetisi bergensi RCTI Premium Sport yang akan dikelar di Jakarta International Stadium. Kerjasama RCTI dengan Nine Sport ini akan dikelar pada 30 Mei dan 2 Juni 2024. Pendukung program pemerintah dalam meningkatkan prestasi sepak bola tanah air di level internasional, RCTI menggelar RCTI Premium Sport. Turnamen ini diikuti 2 klub asal Indonesia, yaitu Persija Jakarta, PSIS Semarang, dan 2 klub asal Malaysia, yaitu Selangor FC Malaysia, dan Sabah FC Malaysia. Berhadiah miliaran rupiah, turnamen ini akan dikelar di Jakarta International Stadium pada 30 Mei dan 2 Juni 2024. Apa sih imannya nggak cuma kita bicara pertandingan, tapi ini sesuatu yang prestisius. Memang empat klub ini akan saling belajar, tapi percayalah mereka akan saling berebut hadiannya juga. Kita berharap kita dapat memenuhi semua impian di mana setiap pasukan ingin menjadi juara dan itu juga merupakan target utama kita. RCTI Premium Sport akan menjadi pengalaman bagi para pemain untuk mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding dengan tim besar. Saya dan teman-teman juga pasti akan sangat excited dan sangat positif untuk menjalani turnamen ini. Kita akan belajar lagi semoga anak-anak, mayoritas kan main muda semua PSIS ini, mayoritas main muda semoga anak-anak bisa mencari pengalaman, mendapat ilmu yang baik. Piket RCTI Premium Sport bisa dibeli melalui loket.com untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di Jakarta International Stadium. Turnamen ini juga dapat disaksikan melalui siaran langsung di RCTI, Pemensi Vision, Kevision, serta Vision Plus. Dari Jakarta, Anissa Setia Rani, M. Damarlu Caksono, I News melaporkan.